Selamat siang, selamat sejahtera kepada kita semua Bapak Menteri yang saya hormati Bapak Gubernur yang saya hormati Bapak Sekjen yang saya hormati Saya sangat senang berada di sini hari ini Di Bandara Halim Untuk menyebut datangnya Tambahan 500 ventilator baru dan canggih di Indonesia Penggirman ini adalah bagian dari total seribu ventilator Buatan Amerika yang kami donasikan kepada kawan-kawan kami di Indonesia Mewujudkan kemurahan hati Presiden Trump Atas pasokan yang sangat dibutuhkan ini Dan mendukung respons pandemi yang mendesak di Indonesia Amerika Syarikat merespons dengan mantuan dapat waktu dan ahli Saat krisis kesehatan global muncul Atas kemurahan hati rakyat Amerika Syarikat Melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Syarikat USAID Dan dukungan dari Departemen Pertahanan Amerika Syarikat Kami bangga dapat menemui janji kami Untuk menyediakan ventilator bagi Indonesia Dalam melawan COVID-19 500 ventilator ini yang dikirimkan hari ini Akan memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada Indonesia Dalam perawatan pasien yang terkena COVID-19 Diproduksi oleh perusahaan Amerika Viare Medical Peralatan canggih ini mencerminkan inovasi sektor swasta kami Dan semangat kemurahan hati rakyat Amerika Selain donasi ventilator Amerika Syarikat telah memberikan sekitar Rp187 miliar Untuk Indonesia Sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan Dan kesehatan global Pemerintah AS terhadap COVID-19 Pemerintah AS telah menginvestasikan senilai total lebih Dari 5 miliar dolar AS Dalam bentuk bantuan kepada Indonesia Selama 20 tahun terakhir Termasuk lebih dari 1 miliar dolar AS Di bidang kesehatan Kami terus berkomitmen untuk bermitra Dengan pemerintah dan rakyat Indonesia Dalam menyelamatkan nyawa Dan berupaya menuju pembukaan kembali Ekonomi Indonesia secara aman Dan suatu kehormatan untuk saya sendiri Untuk partisipasi hari ini Dengan Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Sekjen Untuk This partnership between our two countries is so important And so highly valued by myself My colleagues Secretary Pompeo Secretary Esper And President Trump It is indeed my honor to be here today With my colleagues Thank you Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So once again I would like to Emphasize that we Hold the United States very high In our Appreciation in our respects We consider United States a very Strong friend, partner Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.